Sebanyak 230 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan tahun baru Imlek dan Cap Gomeh 2571 tahun 2020 di kota Pontianak. Adapun fokus pengamanan Imlek dan Cap Gomeh adalah menjaga kelancaran lalu lintas dan terciptanya kamtip mas di seluruh kota Pontianak. Selain kota Singkawang, setiap tahunnya kota Pontianak juga menjadi pusat perhatian publik dalam perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kalimantan Barat. Banyaknya tamu yang datang dari luar Kalbar untuk melihat kemeriahan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Pontianak sebelum akhirnya bertolak ke Singkawang, menuntut setiap pihak serta warga masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sehingga perayaan tak hanya berjalan lancar namun juga meninggalkan kesan baik bagi setiap tamu yang bertandang ke kota Pontianak. Memujudkan hal tersebut, Kapolresta Pontianak Kombespol Komarudin mengatakan sebanyak 230 personil gabungan yang diterjunkan dalam pengamanan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2020 ini. Dengan fokus pengamanan yaitu menjaga kelancaran lalu lintas dan terciptanya kamtip mas di seluruh kota Pontianak. Kemulai dari tahapan Imlek dan juga Cap Gomeh tentunya kelihatan yang kita lakukan dari mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 19 total semuanya 17 hari kita akan menuju dalam rangka kelihatan pengamanan ini. Kapolresta Pontianak menambahkan guna menjamin perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2020 berjalan lancar, tertib, dan aman. Pihaknya juga membentuk lima pos pengamanan perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2020 di wilayah Pontianak yang masing-masing ditempatkan di pusat kegiatan keramaian perayaan Imlek dan Cap Gomeh yakni di Jalan Diponogoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, dan Tanjung Pura. Endera Pond TV memberi tekan.